Mewas padai bahaya LGBT gabungan organisasi wanita Kabupaten Ciamis mengedukasi para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anaknya mulai dari tontonan hingga pergaulan sehari-hari. Para orang tua harus melek teknologi sehingga tidak kecolongan saat anaknya asik bermain gawai sendiri. Fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender saat ini tidak hanya menjadi permasalahan di kota besar namun sudah mewabah hingga ke daerah tidak terkecuali di Kabupaten Ciamis. Kasus penyimpangan orientasi seksual ini belakangan sudah semakin mengkhawatirkan karena menyasar para remaja yang notabene merupakan generasi penerus bangsa. Guna mencegah semakin banyaknya remaja yang terpapar LGBT, gabungan organisasi wanita beserta Persatuan Umat Islam Kabupaten Ciamis mengedukasi para orang tua agar melakukan langkah preventif dengan meningkatkan pengawasan terhadap anaknya mulai dari tontonan hingga lingkungan pergaulan sehari-hari. Pasalnya belakangan ini sudah beredar konten-konten yang mengkampanyekan LGBT melalui film kartun sehingga para orang tua dituntut untuk melek teknologi supaya tidak kecolongan saat anaknya asik bermain gawai sendiri. Seperti disampaikan Ketua GOW Kabupaten Ciamis, Talbiah Munadi menurutnya, LGBT merupakan penyakit menular yang berbahaya karena dapat merusak moral serta masa depan generasi bangsa. Hari ini adalah untuk bisa meminimalkan kejadian kejadian LGBT. Kita sebagai masyarakat Ketua Gow Siamis, sebagai ibu otomatis ikut betong jawab untuk bisa meminimalkan, supaya untuk bisa menghapuskan LGBT yang ada di Kabupaten Ciamis. Karena kita tahu alangkah bahayanya tentang LGBT ini sendiri. Kita harus lebih waspada, lebih berhati-hati untuk bisa menghindari, meminimalkan dari sejak dini. Karena itu terjadi tidak hanya untuk yang dewasa, termasuk anak-anak masih di bawah 5 tahun, anak itu juga cuma terjadi tentang ini. Ini dari wanita POI melihat perkembangan zaman sekarang begitu maraknya. Dari seperti dari Metsos, kami mengharapkan bahwa dengan adanya pendidikan ini, kami bisa lebih waspada terhadap anak-anak kami dengan melihat kemajuan zaman sekarang. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para orang tua sehingga dapat memproteksi anaknya dari pengaruh LGBT. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Redart TV melaporkan.